Rumah sakit jiwa sempat kali, berturut-turut. Karena apa, Bapak, masuk rumah sakit jiwa? Karena Bapak memberitakan tentang pertobatan di mana-mana. Mama dan Bapak percaya kosongnya, di zaman yang kau tak menghidup, Nabi Yoyal telah mengatakan, bahwa di hari-hari terakhir akan dicurahkan roh kukuk atas semua manusia. Dan saat ini kau tak menghidup di api pentakos sakit tiga, yaitu bangkit anak muda yang melayani Tuhan secara, orang bilang secara brutal melayani Tuhan. Mereka akan mengalami banyak hal. Mengalami orang, kalau mengikuti Tuhan itu, harus banyak menderita. Karena kita pengikut Kristus. Kristus datang untuk melayani. Dan kita juga datang untuk melayani. Oleh karena itu, Bapak di surga mengatakan, orang yang ditinggikan akan direndahkan, orang yang direndahkan akan ditinggikan. Jadi pada saat beda dikurung di dalam rumah sakit jiwa selama empat kali itu, Besan pernah berpikir, beda berpikir bahwa sekalipun semua orang meninggalkan beda, namun ada satu pribadi yang pernah meninggalkan beda. Dia selalu ada untuk beda. Dimana bepung kelemahan karena dia membentuk beda, yaitu Bapak di surga. Dia mengenal setiap hati kotong. Jadi pada saat beda dipasung, bepung kaki dan bepung tangan diikat, kincin di calana. Dia mengalami banyak hal. Tetapi beda berkata, Tuhan, semua yang beda lakukan untuk Tuhan. Dan hanya kemuliaan namamu, Iblis dipermalukan. Semakin kotong menderita untuk Tuhan, semakin kotong merasa sonde layak untuk Tuhan, disitulah Tuhan berkati kotong. Di saat kotong merasakan diri bahwa kotong sonde layak untuk Tuhan. Pada saat kotong bernyanyi, misalnya pada saat mamadora sako sonde, pada saat kotong mengangkat pujian yang pertama, ke dalam penyembahan, begitu Tuhan akan kesenuh kotong pun dosa-dosa. Itu karena itu mulai keluar. Karena pada saat kotong memuji dan menyembah, disitu roh Tuhan turun. Dan Tuhan menyertai kotong, dia menunjukkan kepada kotong dosa-dosa kotong, di dalam kotong pun pemikiran. Pada saat kotong menyembah lebih dalam, disitu Tuhan akan menyingkapkan kotong pun dosa-dosa yang dulu, yang kotong lupa. Tuhan bilang apa? Roku akan kembali ke masa lalu. Pada saat kotong menyembah Tuhan, kotong peru akan dibawa ke masa lalu, dan mengingatkan kotong pun dosa. Dan saat ini, Benda menceritakan tentang generasi Jeremia. Jeremia generation, yang kotong hidup. Teman-teman percaya, bapak, bapak-bapak, orang MbKC, dan anak-anak, dan khususnya kakak Atta, anak muda. Ibis tahu, bahwa anak muda, yang akan dipakai Tuhan. Oleh karena itu, dia harus pakai anak muda, lewat apa? Lewat HP. Karena HP, sekarang bangun pagi, cari apa? Tuhan bertanya. Semua tergantung teknologi, dan tombol semua. Jadi pada saat abad ke-22, apa yang ditemukan? Tombol. Sekarang segala sesuatu, harus HP. HP. Mau omong apa, tanpa HP, kotong rusak. Kotong susah hidup. Orang cari uang dari HP. Jadi sekarang teknologi, yang mengendalikan dunia, dan itu adalah farisi orang Yahudi. Kakak Atta, berikan kakak Atta, di sini yang terkhususnya, anak muda, generasi Jeremia. Karena Ibis tahu, bahwa anak muda, akan membawa api, pentakus taketiga, dan sekarang adalah kotong, akan hidup. Kalau bisa, senang ada yang tawari Tuhan. Tetapi Nabi Yol telah mengatakan, bahwa, aku akan mencurahkan, rohku ke atas semua manusia. Bukan saja kotong, oleh karena itu, pada saat kotong tidur, nanti kotong akan dapat mimpi. Tuhan kasih kotong, kerenu yang melihat mimpi, melihat membuatan. Karena Tuhan akan mencurahkan roh, kepada semua umat manusia. Pernah kotong dapat mimpi buruk, tidur kotong dapat mimpi buruk, tetapi kotong sangat ketakutan. Di situ Tuhan maupan, saat kotong takut untuk mencari dia. Tetapi kotong salah jalan, dan kotong begini, kotong hidup di akhir zaman. Kemungkinan besar, kotong pengenerasi yang hidup, akan sampai Tuhan datang. Karena ini adalah generasi Jeremia. Dia tahu bahwa, dia akan rusak hidup, dari apa? Dari teknologi, pornografi, seks bebas, segala macam. Itu nyata. Oleh karena itu, kotong harus mempersatukan, kotong pemikiran, sama seperti pemikiran Kristus. Akhir kotong hidup, tanpa bercelah di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kotong adalah gereja-gereja Tuhan, yang dibersiapkan di akhir zaman. Apa yang kotong sebuah untuk Tuhan? Teman-teman, Bapak-Bapak, Ibu, dan Nyempeta Kasih, pernah berpikir, untuk apa kotong hidup? Untuk apa kotong pentujuan hidup? Dan setelah mati kemana? Pernah berpikir itu kosonde. Jangan sampai kokotongnya hidup foya-foya. Karena kedatangan Tuhan itu seperti ini, dan ada yang tahu. Tetapi kemungkinan besar di kotong-foya hidupannya, kotong hidup sekarang, kotong akan hidup sampai Tuhan datang. Lihat bencana terjadi di mana-mana. Itu tanda bahwa kedatangan Tuhan sangat dekat. Tanda-tanda di langit terjadi. Segala sesuatu, bencana alam, segala macam telah terjadi. Ini tanda bahwa Tuhan semakin datang untuk mengasihi kotong oleh. Karena itu, kotong harus bertopas dari kotong pun jalan-jalan yang dulu, dan melayani dia. Pikul salib ikut dia. Kotong akan dibenci oleh semua orang pada saat kotong mengikuti Tuhan. Seperti Betta. Betta, semua orang di Bepung Kampung setelah bahwa B gila. Tetapi Betta berpikir untuk apa? Tuhan, aku direndakan, engkau ditinggikan. Jadi pada saat kotong mau menyangkal diri kotong, kotong harus pikul salib. Dan kotong akan dibenci oleh kotong keluarga semua, karena begini, orang dunia dengan orang sorga, kalau omong, sudah menyambung. Dunia sudah mengenal kotong, karena kotong berasal dari sorga. Omong karasnya begitu. Orang neraka, kalau orang menyerang doang, orang sorga, sudah akan menyambung, akan pantul, mereka akan melawan. Karena mereka berasal dari si jahat dan zetan. Pada saat itu, kakak tahu, kalau pada saat awal penciptaan itu, Tuhan menciptakan Adam segambar dan serupa. Jadi pada saat Tuhan dan Adam berjalan di Taman Eden, itu mereka sudah berakan, karena segambar dan serupa. Pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, segambar dan serupa. Jadi pada saat Adam dan Bapak di sorga jalan di Taman, ini susah bedakan, karena segambar dan serupa. Tetapi Adam jatuh, dan Hawa digoda oleh iblis. Pada saat itu terjadi peperangan di sorga. Malaikat Lucifermo, mengangkat Tuhan ini penciptaan dari awal, supaya kotong lebih jelas. Pada saat itu, ada malaikat yang memenyalahkan pengikut-pengikutnya. Jadi akhirnya mereka ditendang dari sorga dan dibuang. Kemungkinan besar yang ditendang itu, dia bukan malaikat, tetapi Zeraphim. Zeraphim itu yang pemimpin jalan Tuhan. Jadi sebelum Tuhan datang itu ada di atas kepala Tuhan, yang buka jalan untuk Tuhan. Di atas Tuhan buka kepala. Itu yang bernama Zeraphim. Dan kemungkinan besar, Zeraphim dibuang ke Taman Eden. Dan taman itu tentang pengetuluan yang baik dan yang jahat. Dosa, menurut Bapak dan Bapak, dosa Tuhan sudah pernah menciptakan. Dosa dibuat. Dosa Tuhan sudah pernah menciptakan dosa. Tuhan menciptakan segala sesuatu indah. Dan dosa Tuhan sudah pernah menciptakan. Dosa dibuat pada saat Hawa memakan buah itu dan kasih. Pada saat itu, kalau Bapak di sorga datang dan mencari Adam, tanya Adam, 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 kau di mana? Tetapi Adam bilang apa? Aku telanjang. Karena dia akan membuat pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi pada saat Bapak di sorga, tanya Adam, dong saling menuding. Coba pada saat itu Adam mengaku dosa. Mungkin kau tak bisa mus, anak kau tak akan masuk sorga terus. Tetapi Adam saling menuding. Ada iri hati di dalam dirinya. Ada dosa kesempatan.